Pemirsa seorang warga di kota Cimahi menemukan bayi yang masih hidup, diduga dibuang oleh kedua orang tuanya di depan pintu rumah. Di samping bayi terdapat pelengkapan bayi serta secari kertas wasiat yang berisi tulisan memohon agar merawat bayi tersebut. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini ditemukan warga yang berada di depan pintu rumah kontrakan seorang warga di jalan Cigugur Tengah, kota Cimahi. Pemilik rumah awalnya mengira tangisan bayi tersebut suara dari kucing, namun suara tangisan bayi tersebut semakin kencang, hingga akhirnya pemilik rumah mencoba keluar untuk memastikan. Setelah mencoba untuk memastikan, dirinya terkejut melihat bayi dalam kondisi menangis. Bayi yang diperkirakan berusia satu bulan ditemukan pada Senin malam. Berselimut serta di sampingnya terdapat tas yang berisikan perlengkapan bayi dan susu formula. Selain itu terdapat secari kertas yang bertuliskan memohon untuk merawat bayi yang bernama Azgar Putrawijaya. Mengenai biaya akan dikirimkan kemudian hari, dan apabila sudah waktunya akan dibawa kembali. Anak nangis, tapi anak aku bilang, itu suara apa mah? Kirain teh suara kucing gitu, kata-kata kucing. Tapi abis itu anaknya tambah gede nangisnya, kata saya sama anak saya buka pintunya nak. Dibuka pintunya, anak saya langsung bilang, emak ada bayi. Udah itu saya langsung keluar, soalnya aku juga kan lagi ada baby aku juga lah. Lagi nyusul, langsung aku keluar. Karena saya kaget, saya nangis, ini anak siapa? Langsung ambil surat, ada idadanya suratnya kan. Lagi gitu, si bayi gitu. Setelah kita coba di sana bernegosiasi sambil mengecek TKP, terus saya ambil langkah aja untuk mengecekan kesehatan bayi gitu. Soalnya saya pikir daripada kita perdebatkan masalah surat dan segala itu ini, mendingan kita selamatin dulu gitu bayinya. Saya coba koordinasi sama bidan terdekat di sini, ibu bidan tuti gitu. Bayi dengan keadaan sehat tersebut saat ini dititipkan di salah satu rumah warga untuk dirawat sementara. Saat ini belum diketahui orang tua kandung bayi yang tega membuang anak kandungnya sendiri, karena masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Cimahi Selatan.